Sudarlun, proses pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat hingga selasa 13 Agustus 2019 masih terus berlangsung. Selain melalui udara menggunakan helikopter, tim di darat juga bekerja ekstra menyemprotkan air pada titik api dengan menarik selang ke sejumlah sumber air. Penyiraman menggunakan helikopter sudah berlangsung sejak 4 hari terakhir dengan intensitas penyiraman per hari bisa mencapai 24 kali. Tanggal 8 Agustus yang lalu dan hari ini sudah tanggal 13 dan mereka sudah menjatuhkan air mungkin sekitar 500 ton lebih ya untuk membom kahutlah dan juga pembasahannya. Dan sampai dengan kondisi hari ini saya boleh mengatakan bahwa ini seluruhnya sudah padam, sudah padam mungkin hampir 100% sudah padam. Tadi kami juga baru dari lapangan bahwa menyatakan bahwa memang ada kelihatan asap sedikit tapi itu tidak bisa kita lihat dari helikopter. Jadi kebetulan juga turun hujan hari ini. Jadi hari ini kita menunggu situasi berikutnya. Jadi untuk diketahui bahwasannya kita juga minta kepada pihak BMS untuk dapat sampai terus di sini mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan. Untuk kita lihat perkembangan selanjutnya. Karena di Aceh Barat ini agak aneh sedikitnya kebekarannya. Karena walaupun hujan kadang-kadang karena lahan gambut sampai ke bawah itu mesti ada apinya. Tadi waktu turun hujan saya lihat di lapangan itu malah keluar asap. Wah waktu hujan turun asapnya keluar. Ya asapnya banyak keluar. Tadi kawan-kawan-kawan-kawan-kawan juga menyaksikan hal demikian. Nah jadi sekarang selanjutnya saya akan melakukan koordinasi dengan pihak MIFA. Rencananya pihak MIFA saya minta untuk membiayai beberapa peradatan-peradatan pemadam kebakaran. Yaitu seperti mesin pompa dan lain sebagainya. Sementara itu tim gabungan di Aceh Barat menggelar rapat evaluasi. Para pihak mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan dengan harapan upaya pemadaman titik api bisa lebih efektif. Memang tadi pagi saat terbang kita melihat di lokasi hanya ada sedikit asap. Hanya ada sedikit asap. Tapi berdasarkan instruksi kita disuruh melakukan pembasahan agar nantinya tidak lagi timbul api di lokasi tersebut. Kalau dari pantau udara itu sedang kesuruhan? Secara kesuruhan dari pantau udara tidak ada terlihat asap yang besar ya. Semuanya hanya kecil-kecil saja. Dan itu pun hanya ada di beberapa titik. Tidak semuanya. Berarti sampai hari ini berapa kali sudah untuk tiga hari terakhir berada di Aceh? Untuk tiga hari ini sorti pertama kita, hari pertama kita melakukan motorbombing itu tiga kali, tiga sorti. Hari kedua dua kali dan hari ini satu kali. Jadi totalnya enam kali, enam kali penerbangan sorti. Rata-rata satu sortinya itu sekitar 26 kali atau 30 kali untuk penerbangan waterbombing. Ini untuk, tadi ada rapat evaluasi terhadap penanganan tiga hari terakhir. Apa hasil dari rapat ini? Apakah akan stand by dulu atau memang gimana? Ya hasil rapat tersebut, kita melihat untuk memberikan cuaca. Kalau kita lihat dari kondisinya, kalau memang untuk satu-dua hari ke depan masih hujan mungkin akan dihentikan untuk statusnya. Tapi bila cuaca kembali panas dan memungkinkan api untuk kembali, mungkin diperpanjang. Jadi untuk besok stand by dulu? Besok kita stand by. Data sepekan lalu menyebut, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 121 hektare lebih. Peristiwa kebakaran lahan di Aceh Barat juga berstatus siaga darurat bencana asap.